Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Azka di channel aku sendiri dan juga bukan channel orang lain Oke teman-teman, aku mau minta maaf dulu ke kalian karena aku ini udah jarang banget sama yang namanya upload video Bisa dibilang aku belum pernah bikin video baru di tahun 2021 Tapi guys ya, kalau misalkan kalian pantau terus channel aku Kemarin-kemarin itu aku udah upload video baru untuk tutorial cara download internet cafe simulator secara gratis di komputer ataupun di laptop Nah itu video tersebut aku buat waktu tahun 2020 guys Jadi bisa dibilang ini adalah video pertama aku di tahun 2021 Bukan video pertama sih, bisa dibilang lebih ke pembuatan video pertama ya Jadi aku baru pertama kali lagi buat video di tahun 2021 ini guys Jadi di video kali ini tuh aku gak bakal buat video tutorial cara download game secara gratis ataupun cara setting game supaya gak nge-lag dan lain-lain Tapi kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian bagaimana cara ngerekam layar komputer ataupun laptop kalian tanpa lag sedikitpun Cara ini udah aku pake ataupun banyak banget youtuber lain yang pake Jadi untuk nama aplikasinya tuh adalah OBS Studio guys Aplikasinya tuh udah dipake sama banyak youtuber, bisa dibilang banyak streamer juga Oke daripada banyak ngomong langsung aja aku ngasih tau kalian bagaimana cara downloadnya Tapi sebelum lanjut ke videonya seperti biasa Buat kalian yang suka dengan video kali ini jangan lupa untuk di like, di komen, di share dan juga di subscribe Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel aku ini guys Kalau udah aku cakapkan terima kasih dan semoga kalian terhibur di video kali ini Let's go! Oke jadi cara downloadnya gimana kalian tinggal cek aja link description aku Tinggal kalian klik nanti ada linknya Dan nanti bakal menuju ke sini guys Ini dia, ini adalah OBS Studio Untuk linknya ada di obsproject.com Jadi kalau misalkan kalian mau cari manual sendiri bisa Ini adalah screenshot dari aplikasinya guys Emang agak pusing-pusing gampang lah Pusing-pusing gampang nih Ini juga bisa streaming, bisa recording, ada studio modenya juga dan lain-lain gitu kan Oke disini ada sponsor-sponsor gitu Kita langsung aja bahas untuk cara downloadnya guys Ini cara downloadnya tuh gampang banget Disini ada 3 pilihan Kalian pilih sesuai dengan perangkat yang kalian pake ya Misalkan kalian pake Windows yaudah kalian pake Windows Kalian pake MacOS, kalian pake MacOS Dan juga kalau kalian pake Linux ya kalian pake Linux Pencetnya yang Linux gitu loh Jadi ada 3 pilihan ada Windows, Mac, OS dan juga ada Linux Oke dikarenakan disini aku pake Windows 10 Jadi aku bakal pilih pake Windows Nah disini tuh ada supportnya guys Jadi hanya support untuk Windows 8, 8.1 dan juga Windows 10 Gak tau kenapa ini Windows 7 kayaknya gak bisa atau gimana Karena aku waktu pake Windows 7 tuh gak pake perekam layar ini ya Karena emang terasa berat banget dulu Gak tau karena emang spek komputer aku waktu dulu itu masih bener-bener low-end banget Makanya berat atau gimana aku gak ngerti Jadi dulu aku alternatifnya tuh pake salah satu aplikasi perekam juga yang lebih ringan Yaitu Bandicam guys Kalau misalkan kalian mau bikinin tutorialnya Nanti aku bakal buatin next video kalau ada yang request aja gitu loh Nah disini aku pake OBS aja dulu Tapi ingat untuk Windows 8, 8.1 dan juga Windows 10 Tapi kalau kalian mau nekat pake juga tetep pake waktu kalian pake Windows 7 Tapi tetep kalian maksa pengen download aplikasinya Terserah itu kan ya resiko ditanggung sendiri lah ya Aku udah wanti-wanti disini udah bilang kalau ini hanya support untuk Windows 8, 8.1 dan juga Windows 10 Cuman ya terserah kalian gitu loh Kalian tinggal klik aja sekali Nanti bakal kayak gini dan Nah nanti bakal ada notif kayak gini guys Ini kenapa ada notif kayak gini? Ini dikarenakan aku menggunakan aplikasinya namanya Internet Download Manager Jadi kalau kalian pake Internet Download Manager juga pasti kayak gini Tinggal kalian start download Kalau misalkan kalian pake Mozilla itu biasanya langsung ke-download disini guys Nah ini karena aku udah download dan aplikasinya udah aku buka Jadi tinggal kalian download aja Untuk proses instalasinya juga gampang banget ya Tinggal kalian next-next aja Nah nanti tampilan aplikasinya itu seperti ini guys Ini udah tampilan aplikasinya ya Ini bisa dibilang sebenernya gak kayak gini sih Nah ini sebenernya tuh kita masih blank kayak gini Sabar Nah pertamanya tuh tampilannya seperti ini Dan scene-nya juga gak kayak gini guys Jadi pertama tuh scene 1 kayak gini ya Misalkan ini kita anggap aja scene 1 kan Kalau misalkan kalian pertama tuh masih kayak gini tampilannya Scene 1 Nah sekarang scene 1-nya ini aku udah rename jadi recording Saya tinggal klik kanan Rename Terus kalian ganti mau rename apa Karena disini aku udah rename untuk scene 1 Ini sebenernya scene 1 jadi aku rename jadi recording Jadi tinggal aku tambahkan source-nya aja Jadi untuk tambahkan source-nya itu gampang banget Tinggal kalian klik plus aja disini Atau kalian klik kanan Add Nah klik kanan add Nah disini ada banyak banget pilihannya Ini ada text ada video capture device Ini untuk nampilin webcam kalian Kayak youtuber-gtuber gaming itu kan kebanyakan pake kayak ginian ya Nah terus ada display capture untuk nge-capture display kalian Atau yang ada di desktop kalian Atau windows kalian aja Yang sekarang udah kalian lihat itu aku pake display capture guys Abis itu ada audio input audio output Ini tuh kalo misalkan live stream Biasanya kalo misalkan hp kalian mirroring tuh pake beginian Abis itu apalagi ya Game capture ini mungkin kalo misalkan kalian mau ngerekam game kalian tuh Lebih baik pake ini ya Supaya lebih stabil atau gimana Gak tau kenapa Tapi emang aku ngerasa banget perbedaannya pake game capture sama pake display capture gitu Nah terus juga kalo misalkan pake game capture ini tuh fahanya fokus ke dalam game guys Misalkan kalian tuh main Valorant ya udah Fokusnya ke Valorant gitu Kalo misalkan kalian udah ngerekam terus kalian buka-buka youtube Buka apa tuh gak bakal kerekam gitu Tetep fokus ke Valorantnya doang Itu enaknya game capture Pokoknya kalo misalkan kalian mau nge-record Fokus hanya satu aja dulu yaitu display capture Kalian tambahkan misalkan desktop lah ya Misalkan kita kasih nama desktop seperti ini Enter Nah nanti bakal tampilannya seperti ini Ini kalian pake misalkan ada 2 monitor Kalian pilih mau monitor yang mana Disini karena aku ada 1 monitor doang Yang resolusinya itu adalah 1366 x 768 100.366 x 768 Habis itu disini kalian mau capture cursor atau gak Nah buat kalian yang gak tau capture cursor itu apa Kalo misalkan kita uncheck yang capture cursor Ini tuh gak ada cursor kita guys Yang aku lagi gerak-gerakin ini gak ada Tapi kalo misalkan kita capture cursor juga ini Ini nanti bakal keliatan tuh Ini terserah kalian senyaman aja gimana Kalo aku lebih nyaman begini ya Aku langsung oke aja Nah jadi tampilannya begini Tinggal kalian perbesar Atau bisa juga Kalian klik kanan Habis itu kalian masuk ke bagian namanya transform Disini tinggal kalian fit to screen Nah Seperti ini Nah untuk settingannya bang kayak gimana Settingannya tuh gampang banget ya guys Ini ada suara aku setiap aku ngomong tuh pasti ini Juga ikut ngomong ya guys ya Ini cara nyampilnya gimana Kalo misalkan kalian pake mic juga Mic dari headphone kalian Atau mic dari ya terserah kalian Pokoknya kalo ada mic Tinggal kalian buka settings Nah ini kita yang bakal Aku bakal ngasih tau settingan semuanya ya Jadi gak cuma settingan ke audio doang Aku bakal ngasih tau settingan Supaya gak ngelagnya juga Disini ada language Language kalian bisa pake apa aja Disini aku pake Yang english aja ya Terus ada temanya Itu aku pake yang default Yaitu yang dark Nah pokoknya disini tuh gak ada yang aku ubah dah Gak ada cuman temanya doang ya Temanya kadang-kadang aku ubah Nah cuman sekarang aku lebih milih yang default aja Habis itu langsung kita ke output Nah ini output ini penting juga Kita langsung fokus ke bagian recording aja guys Kalo misalkan kalian masih pake yang simple Kalian pindah dulu ke advanced Nah kalo udah advanced seperti ini Kalian pilih tipenya itu yang standar Habis seperti ini tinggal kalian Masuk ke bagian recording pad Ini terserah ini recording pad itu Kalo misalkan kalian setelah recording itu Mau taruh dimana itu tinggal kalian Ya atur-atur sendiri lah Ini gampang banget kok Abis itu corecording formatnya aku pake mp4 Terus audio tracknya aku pilih yang satu Ini kalian bebas mau ngikutin settingan aku Atau mau eh terserah kalian lah Nah untuk encodernya sendiri aku pilih x264 Emang lebih bagus karena aku pake invidia nih Cuman invidia aku tuh masih invidia yang lalu banget gitu loh Jadi gak ada pilihan di encoder ini Gak ada pilihan untuk Nampilin encoder buat VGA Kalo misalkan ada sih lebih baik Misalkan invidia nanti bakal ada invidia apa gitu lupa aku Nanti lebih bagus pake itu guys Abis itu ada yang namanya rescale output Kalian pilih aja yang 1920x1080 ya 1920x1080 Kalo misalkan masih berat Kalian turunin ke 180x720 Ini di uncheck aja biar Clock kayak gini Abis itu dulu ini dibiarin aja Di rate controller kita pake CBR Nah terus nanti disini bitrate nya ini Kalian pake terserah kalian Ini tergantung kecepatan internet kalian juga ya Kalo misalkan internet kalian bagus ya Pilih yang besar aja gitu kan Tapi karena internet upload aku tuh bagus banget Jadi udah aku pilih yang ini aja Abis itu di bagian keyframe nya ini aku default Terus untuk CPU nya ini juga penting Kalian pilih very fast aja Sama profile nya juga kalian pilih yang main Nah ini udah dibiarin Kalo misalkan kalian belum apply Kalian apply dulu Abis itu kalian masuk ke bagian audio Nah di audio ini Ini untuk sample rate nya tuh aku pake 48KZ Kalo misalkan kalian mau ikutin bebas Mau gak juga terserah Tapi aku angka baiknya ikutin settingan aku guys Untuk channel nya sendiri Aku juga pake stereo Abis itu di bagian speaker desktop nya Speaker audio Ini aku pake dari speaker headset ya Ini salah tadi Kepencet mungkin Kepencet ini Ini speaker headset aku Yaitu headset Sades yang 7.1 Kalian bisa cari Kalo misalkan kalian mau tau headset aku Atau headphone aku yang aku pake gitu kan Nah ini untuk desktop audio 2 nya Aku gak pake Aku cuma pake desktop audio yang pertama aja Abis itu lanjut ke bagian mic Disini tuh mic aku pake mic bm800 aku ya Harusnya kayak gini nah Ini dah mic bm800 aku cuy Kalo misalkan ini tuh Adalah mic dari headphone aku gitu loh Ini kalo misalkan mic microphone real Take high definition audio Ini adalah mic bm800 aku Yang udah pernah aku buat video unboxing nya gitu loh Nah ini untuk yang 2-3-4 nya Ini gak usah diisi juga Tinggalkan biarin aja seperti ini Abis itu di bagian decay rate nya Ini aku pilih fast Terus ininya juga pake sample peak Terus ya ini kalo misalkan udah gak ada yang diubah lagi deh Selain yang ini Kita apply dulu Abis itu kita langsung ke tahap yang terakhir Yaitu di bagian video guys Nah disini tuh kalian pilih Ini kan resolusi kalian Kalian tuh harus tau dulu resolusi monitor kalian guys Cara liatnya tuh tinggal klik kanan Langsung ke bagian display setting Tunggu sampe loading nya selesai Nanti bakal masuk ke menu setting seperti ini Nah itu sudah terbuka Nanti bakal kayak gini guys Ini ada display resolution yang 1366 x 768 Ini setiap monitor beda-beda Tapi kalo misalkan ada tulisan recommended Berarti itu adalah resolusi kalian gitu loh Nah karena resolusi aku segitu Jadi aku pake settingan itu yang di bawahnya guys Nih ya Aku bakal kasih tau Ini kan settingan resolusi asli aku nih 1366 x 768 Cuman aku turunin ke 1920 x 1080 Supaya lebih apa Supaya lebih ringan gitu loh Di bawahnya gitu Pokoknya di bawahnya resolusi lah Itu lebih baik Nah terus untuk output scale nya ini Aku pilih yang 2180 x 720 Terus di downscale filter nya itu Aku pake big cubic yang 16 sample Sama di fps itu aku pilih yang 30 fps Setelah udah tinggal kalian oke aja Dan Yap Tadi merah berarti suara ku gede banget Oke Nah terus tinggal kalian start recording aja Sampai kalian selesai recording Terus kalian stop recording Dan Ya selesai gitu Udah gampang banget gitu loh So buat kalian mau jadi youtuber Dengan model laptop ataupun komputer Bisa pake aplikasi ini Untuk menekam layar komputer kalian Untuk buat tutorial Dan lain-lain Itu bisa pake aplikasi ini guys Ini ringan banget untuk Ya ringannya sih buat Yang speknya tinggi ya Karena emang di komputer aku juga Masih rada-rada nge-lag gitu Kalo misalkan Recordingnya Jadi itu dia cara untuk Nge-rekam layar komputer kalian Secara gratis Dan tanpa nge-lag sedikit pun guys Ikutin settingan aku Kalo misalkan ya Emang ada yang ngerasa Nggak srek sedikit Tinggalkan ubah sesuai dengan Kenyamanan kalian aja gitu kan Jadi buat para Pengguna Windows 7 Mohon maaf banget Kalo misalkan emang Kalian gak berhasil di kali ini Mungkin downloadnya sih Berhasil ya guys Cuman kalo misalkan berat Di komputer kalian Atau laptop kalian yang Windows 7 Itu Mohon maaf banget Karena emang Aku juga sendiri Pake Windows 10 gitu loh Mohon maaf banget Tapi kalo misalkan Emang kalian mau dibikinin Untuk tutorial Cara rekam Yang lebih ringan Itu dengan menggunakan Aplikasi namanya Bandicam Itu nanti aku bakal Buatin di next video Kalo ada yang request Ingat Kalo ada yang request Oke Begitu dulu video dari aku Terima kasih Udah nonton video aku Dari awal sampe akhir Kalo misalkan ada pertanyaan Bisa kalian tanyakan Di kolom komentar Atau di DM Instagram aku Di im.underscore azka Jangan lupa untuk di like Di komen Di share Dan juga di subscribe Serta follow Instagram aku Di im.underscore azka Untuk linknya Udah aku siapin di link description bawah Sama link OBS nya juga Tinggal kalian klik Dan kalian follow Dan OBS nya tinggal Kalian download aja Sesuai dengan Perangkat yang kalian pake Thanks for watching I am azka And see you the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax